Oke lor, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Donny Popok. Video kali ini nih, instalasi subwoofer kolong momentum yang pernah kita review itu. Jadi nanti kita akan sekalian pasang head unit MP5 ini ya. Nih, seperti ini. Ini murah, tapi safety untuk packing-nya. Gembut-gembut lor, kayak kasur lor. Lorak tenang lor. Jadi aman lor, tiba-tiba lor. Aman, mentul lor. Oke, subwoofer kolongnya di sini. Dan ini dia subwoofer yang aslinya. Jadi ini subwoofer asli Panther. Grand Touring. Ini subwoofer-nya ini rusak lor. Nggak hidup, makanya diganti. Dan ini, nanti subwoofer-nya di sini ya. Ini bekas lamanya. Jadi kalau untuk Panther nih, kabel remote-nya kita ambil aja yang biru ini. Ini nanti kita sambung aja untuk kabel remote-nya. Untuk ini, kabel RCA-nya diganti nggak apa-apa. Dan, tanda lor. Pemasangannya sangat mudah. Lewatnya sini ya. Lewat sini, kabel ini. Kabel, apa, naweginya lewat sini. Kabel RCA-nya nanti lewat tengah sini. Oke, tetap ikuti terus video ini ya lor. Jangan kemana-mana. Support channel ini di lag dan di subrek. Oke, ini udah terpasang. Jadi ini kabel remote-nya. Pengen diletakkan di sini nanti ya. Itu dia. Dan ini kabel dari bodi ke sini. Dan 12 pol. Ini kabel RCA lewatnya. Lewat pinggir sini RCA. Kabel 12 pol lewat sini. Jadi dipisah seperti ini. Dan RCA ke sana ya. Nah, aturannya ke sini bisa. Tapi udah keadung ya lewat pinggiran sana. Oke. Dan untuk depannya. Belum kita apa-apain. Pemasangan fuse. Ini nanti di kabel-kabel T. Oke lor. Nah, oke lor. Jadi ini untuk panter. Pemasangan speaker pintunya itu. Lah, dibekokkan seperti ini lho. Nah, jadi ini. Hanya empatin speaker standarnya ini ya. 5,5. Oh iya, 5,5 lor kata yang punya. Jadi ini nggak muat. Makanya ini diiris-iris pakai gerinda nih. Srot, 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 srot seperti ini. Terus ditutuk. Biar melengkung ke dalam seperti itu. Nah, jadi ini udah jadi besar. Setelah itu. Pasang ringnya ini. Kasih double tape nih ya. Setelah itu kita bau dulu. Baru ininya masuk. Seperti ini. Nah. Oke. Oke lor, ini udah siap. Ini anggota baru nih katanya main di syuting ini. Loh, lho, kok anggota kater? Gue gunting lah. Raihsoy. Ini tak suruh. Training. Masang head unit. Isorah. Isorah, mas. Raihsoy. 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 Eh, kok mas Adi? Mas Yadi. Abimanyu audio. Yang roh. Rokan hulu. Rokan hulu. Sampai lagi lor. Sampai kayaknya dulu. Loh, ngopo kok yan. Takkan lagi wangi misan lor. Oke. Gara-gara suka teki lor. Pak-pak audio. Joss pokoknya. Nah, ini contoh pintu panter yang belum saya gerinda ya. Jadi, di gerindanya seperti ini. Disini ceret. Jarak-jarak. Berapa ya? 3 cm lah. Ceret-ceret seperti ini. Ceret. Keliling. Setelah itu kita. Kita tutup apa tuh. Ataupun kita martil pakai palu. Ataupun pakai tang aja. Dipengkokkan ke dalam. Seperti itu. Biar ininya masuk. Terus ininya kita basah. Kita baut baru spekernya. Oke lor. Jadi, ini udah kita. Apa ini? Potong-potong pakai gerinda seperti ini. Setelah itu prosesnya tuh cukup mudah. Digitikan aja. Nah. Nah. Ditekuk ke dalam seperti itu aja. Nah. Ya lor. Jadi ini ditekuk ke dalam aja. Kalau biar lebih bagus lagi ini disemprot pilok biar tidak karatan. Oke. Gitu aja. Setelah itu kita pasang ininya. Nah. Barulah spekernya nanti. Bisa masuk. Seperti itu ya. Karena ini kan kecil. Nah. Dan ininya tebal. Makanya harus dibikin seperti itu. Ya lor. Oke. Jadi ini udah terbengkok kan semua. Kita tinggal pasang lagi lor. Oke lor. Ini udah jadi. Jadi terpasang lah head unit model Android. Tapi ini bukan Android ya. Jadi kalau buat painter. Ini saya bikin kan kedudukan sendiri lor. Sebentar saya zoom. Nah. Ini nampak ya. Jadi saya baut disini. Karena pada dasarnya head unit ini cocoknya kan pakai single. Din lor. Jadi kalau pakai Android yang floating pun nanti tetap susah. Untuk. Apa. Bracket. Bracketnya tuh susah. Jadi saya. Putuskan untuk mengasih ini. Dan ini saya lem Korea. Sama tambah lem. Lem Korea tambah baut di belakangnya sini ya. Tipis aja pakai baut kecil. Nah. Pokoknya bentuknya gini. Letter S. Nah. Jadi saya bautkan disini. Nah. Udah. Jadi tampilannya seperti ini. Buat teman-teman. Panthermania yang mau upgrade head unit. Dan kita akan tes langsung suaranya lor. Kita akan langsung dengerin. Upgrade 2W pakai momentum. Disini dia. Twitternya. Kiri kanan. Dan subwoofer kolong disini. Bass kontrolnya disini aja. Suruh ngeletakkan disini. Kita akan tes seperti apa suaranya. Oke lor. Terima kasih telah-sekutis. Terima kasih telah-sekutis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh